assalamualaikum halo teman teman semua apa kabar pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu 3 cara untuk memutar video youtube di background seperti kita ketahui ketika kita memutar video di youtube kemudian keluar maka untuk youtube akan terhenti dan suara tidak bisa diputar lagi nah untuk bisa memutar video youtube di background ada 3 cara yang akan saya bagikan silahkan simak tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel samkapuk ini terimakasih oke yang pertama adalah menggunakan youtube premium buat kalian yang masih menggunakan youtube biasa maka silahkan beralih ke youtube premium untuk bulan pertama acara ini gratis ya tidak ada iklan dan bisa diputar di background namun untuk bulan berikutnya dikenakan pembayaran ya contoh seperti ini saya putar untuk video di youtube kemudian saya keluar nah bisa kalian simak untuk videonya masih tetap diputar dan suara bisa diperdengarkan oke itu untuk cara yang pertama kalau kalian ingin mencoba untuk fitur youtube premium ini silahkan tonton saja untuk video tutorialnya pada link yang ada di atas ini silahkan ditonton kemudian cara yang kedua untuk memutar video youtube di background adalah menggunakan aplikasi google chrome ya disini setelah kalian masuk ke chrome maka silahkan masukkan untuk alamatnya m youtube.com kemudian dibuka seperti ini setelah itu kita klik titik 3 di bagian atas di aplikasi chrome ini lalu pilih situs desktop ya kalau kita dialihkan kembali ke aplikasi youtube maka silahkan masuk kembali ke chrome ya lalu masukkan youtube.com oke berikutnya oke berikutnya tampilan youtube akan berubah seperti tampilan di komputer ya atau pc kemudian kita masukkan untuk lagu yang akan kita putar ya contoh ini saya putar untuk sebuah lagu di aplikasi chrome ini oke setelah videonya diputar maka akan keluar suara ya kemudian kita keluar kemudian kita keluar oh ya ada iklan oke setelah videonya diputar kemudian kita keluar ke beranda nah seperti ini videonya mati kemudian untuk menyalakannya kembali atau memutar video youtube di background tinggal kita scroll ke bawah lalu videonya kita putar disini nah berikutnya kita bisa melakukan aktivitas apapun sambil tetap memutar video di youtube keren bukan kemudian cara yang ketiga untuk bisa memutar video di youtube adalah menggunakan aplikasi float tube aplikasi ini gratis bisa kalian download di playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya oke kita coba untuk membuka aplikasi ini kemudian setelah dibuka maka tampilannya akan seperti aplikasi youtube seperti ini disini kita bisa menemukan lagu atau video yang kita cari contoh untuk lagu yang tadi saya putar kemudian setelah lagunya berjalan kita klik disini untuk meminimalkan kemudian kita keluar dari aplikasi float tube ini nah seperti ini untuk audio masih bisa diperdengarkan melalui aplikasi float tube oke teman-teman itu dia 3 trik singkat untuk tetap bisa memutar video youtube di background semoga trik ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton silahkan like jika suka dan dislike kalau tidak suka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati